Biblical leadership, kepemimpinan tentang kasih, bukan hanya soal power. Di dunia kepemimpinan soal power. Di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, kepemimpinan itu dasarnya kasih. Denki kalau diizinkan tinggal dalam hidup saudara, akan membunuh saudara lebih cepat daripada apapun juga yang lain. Bunuhnya bukan fisik, tapi mungkin semangat saudara, sukacita saudara, energi saudara, passion saudara, mati dengan cepat. Jadi kita harus pasang alat dalam hidup kita untuk memonitor terus, dicek terus ada dengki enggak dalam hidup kita. Karena masuknya kita sering enggak sadar. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Dua pasal ini adalah Recognizing jealousy in our own leadership Mengenali roh dengki dalam kepemimpinan dan hidup kita Saya harus mengaku Beberapa hari terakhir Merenungkan dua pasal ini Tuhan berbicara Dalam hidup saya, menegur saya banyak hal Dan saya bergumul untuk mencoba menyelesaikan itu Persoalan-persoalan ini Saya mulai merefleksikan kehidupan saya Dengan beberapa topik di dalam dua pasal ini Jadi jealousy atau dengki Setiap orang pernah dihinggapi itu Termasuk saya dan berkali-kali Tapi bukan berarti itu boleh ditolerir Dengki itu sangat berbahaya Saya pernah ngalami itu Dan mungkin akan ngalami lagi Tapi paling tidak apa yang kita bahas Dua pasal ini Akan menolong kita Untuk bisa subdue Menundukkan kalau dengki Mampir dalam hidup kita Yang pertama Menurut saya Pasal 18.19.1 Samuel ini Mencoba secara gamblang Membandingkan pemimpin yang baik Dengan pemimpin yang buruk Saya mau Penulis mungkin bermaksud Membandingkan Menolong kita Ya Memberi contoh Pemimpin yang baik itu Seperti Yonatan Sikapnya terhadap Daud Pemimpin yang jelek Itu Saul Bapaknya Yonatan Terhadap Daud Yang pertama Pasal 18.1 Yonatan Mengasihi Daud Seperti dia mengasihi Dirinya sendiri Ya Di dunia sana Kepemimpinan soal power Tapi biblical leadership Itu tentang kasih Saya pernah singgung Beberapa minggu lalu Tentang Yohanes 13 Waktu Yesus Tahu Waktunya sudah dekat Dikatakan 13.1 Yesus Mengasihi Orang-orang yang dipimpinnya Sampai Ujung hidupnya Sampai akhirnya Jadi biblical leadership Itu Kepemimpinan tentang Kasih Bukan hanya soal power Di dunia Kepemimpinan soal power Di dalam firman Tuhan Di dalam Alkitab Kepemimpinan itu Dasarnya kasih Sebaliknya Soal Sikapnya terhadap Daud apa Daud Dia takut pada Daud Daud dianggap Sebagai ancaman Dan akibatnya Apa Dia memimpin Dengan motivasi Takut Tadi Akibatnya Dia memimpin Dengan cara Menakut-nakuti orang juga Ya Ngancam ini Ngancam itu Dan segala macam Jadi orang yang Apa namanya Motivasinya Dalam memimpin Dalam bertindak Aksinya itu Takut Maka dalam Mimpin orang Dia juga membuat Orang lain Takut sama dia Dengan ancaman-ancaman Di pasal 18 12 15 29 Itu akan terlihat Bahwa Saul berkali-kali Dia takut Pada Daud Dia merasa Terancam oleh Daud Maka kemudian Dengan Dengan Motivasi itu Duga dia memimpin Kedua Yonatan Yang waktu itu Adalah putra mahkota Mengikatkan dirinya Dia tidak harus Dia orang bebas Dia pangeran Ya Dia mengikatkan dirinya Commit himself Kepada Daud Yang lebih muda Tidak punya banyak pengalaman Lebih miskin Dan segala macam Ya Sedangkan Saul Sebaliknya Mengkhianati Ya Janjinya Tidak ditepati Daud Ditaruh Di tempat Paling depan Supaya mati duluan Dan segala macam Ya Pemimpin yang baik Dia Walaupun mungkin Bebas Dia punya kuasa Dia mungkin Punya banyak pengetahuan Lebih Daripada orang Yang dipimpinnya Tapi dia Mau mengikatkan dirinya Seperti seorang Mentor pada mentinya And committed Ya Menolong Seperti Yonatan pada Daud Tetapi pemimpin yang jelek Ya Dia melihat keuntungannya sendiri Kalau perlu Kianati temannya Anggota timnya Anak buahnya Supaya dia sukses Yang ketiga Yang ketiga Encouragement Yonatan memberikan Jubahnya Ini jubah seorang Putra makota Diberikan pada Daud Yang pakai pakaian Gembala Untuk apa? Apa Daud Tidak punya pakaian Bukan soal pakaian Sampai soal Dignity Menunjukkan Kepada seluruh bangsa Itu bagaimana Yonatan Menghargai Daud Ya Dan itu Sebuah encouragement Dorongan yang luar biasa Bangsa 18 ayat 4 Sedangkan Saul Dia merendahkan Daud Di depan umum Dia janjikan Anaknya yang pertama Supaya menikah Dengan Daud Pas harinya Diberikan pada orang lain Ini penghinaan Di depan umum Di depan publik Ya Sebaliknya Jadi kalau sudah lihat Bagaimana pemimpin yang baik Dia selalu Spotlight orang yang dipimpin Kalau dia berhasil Dia bilang ini Karena si A Si B Si C Ya spotlightnya Diberi penghargaan Di depan umum Tapi pemimpin yang jelek Ya Dia merendahkan Orang yang dia pimpin Supaya Spotlightnya Ke dia sendiri Ya Yang keempat Yonatan memberikan Semua senjatanya Pedangnya Panahnya Sabuknya Semua Diberikan kepada Daud Orang yang dia pimpin Waktu itu Jadi Tidak hanya Diberi dorongan Moral Diberi Dignitas Rasa hormat Tapi juga Disupport Diequip Didukung Ya Sedangkan Saul Melihat orang yang dipimpinnya Daud ini Sebagai sesuatu yang Boleh Dihilangkan Dikorbankan Ditaruh di Pasukan paling depan Kalau apa-apa Mati duluan Ya Bisa dikorbankan Bisa digantikan Siapa saja Yang nomor 5 Dia Si Jonathan Memberikan Protection Ya Menjaga Melindungi Waktu ada bahaya Dia beritahu Daud Dan segala macam Sedangkan Saul Justru Mau menghilangkan Daud Mau membunuh Mau eliminate Ya Ini bedanya Pemimpin yang baik Dia protect Dia melindungi Dia menjaga Punggung orang yang dipimpinnya Pemimpin yang jeleh Justru Melihat bahwa Orang-orang yang berpotensi Perlu dipangkas Yang keenam Jonathan Speak well Advocate Dia ngomong pada Saul Tentang Semua prestasinya Daud Ya Jonathan Tidak Cerita tentang Keberhasilannya Dia cerita tentang Jasa-jasanya Daud Sedangkan Saul Dengan Daud Dia tidak jujur Ya Dia berbohong Dia katakan kepada Tolong sampaikan Dia ngomong kepada pegawainya Bahwa Sesungguhnya Saul mengasihi kamu Gini-gini-gini Ya Omong bohong semua Tidak jujur Dengan orang yang dipimpinnya Jadi ini Enam hal Yang menurut saya Roh Kudus Melalui penulis Dua pasal ini Ingin menyampaikan Belajar Simple Pemimpin baik Pemimpin buruk Ini sudah bisa Pasang di tembok Saudara Untuk melihat Apakah kita ikut Jalanya Yonatan Atau ikut Jalanya Saul Nomor dua Pelajaran yang penting Yang saya dapat Adalah Komited Friends Ya jadi Yonatan Sengaja Membuat Perjanjian Dengan Daud Menjadi Saudara Seperjanjian Nah ini Penting sekali Saya Rasa Tuhan Tidak Tidak Mendesain Kepemimpinan Sebagai tempat Yang lonely Tapi kita Dapati Dan Hampir menjadi Satu Apa namanya Dianggap sebagai Satu kebenaran Di waktu-waktu yang lalu Bahwa Yang namanya Pemimpin itu Ya lonely Tapi itu Tidak Didesain oleh Tuhan Ya dan Saya Menengok kembali Kehidupan saya Di waktu-waktu yang lalu Pada saat Saya tidak punya Yonatan Atau saya tidak punya Daud dalam kehidupan saya Tidak sehat Sama sekali Ya Jadi Kepemimpinan Tidak harus lonely Itu bukan Desainnya Tuhan Ya Yonatan Di Poin nomor dua ini Adalah Pemberian yang Sangat bagus Buat Daud Yonatan Mengadakan Perjanjian Dengan Daud Mengasihi dia Ya Bahkan cover Apa namanya Melindungi Daud Dari Dari belakang Dari manapun juga Ya Pertanyaannya adalah Saudara sekarang Jalan dengan siapa Punya enggak Menurut Apa namanya Beberapa penelitian psikologi Orang yang Punya sahabat baik Yang dapat dipercaya Itu jiwanya Lebih sehat Daripada orang Yang tidak punya Sahabat Yang Yang Tulus Yang bisa dipercaya Betul Nah pertanyaannya Saudara sekarang Memimpin Sudah punya sahabat Betul enggak Yang akrab Seperti Yonatan dengan Daud Nah saya mengakui Dalam perjalanan hidup saya Yang sekian Puluh tahun Ikut Tuhan Kadang-kadang Di waktu yang lalu Pernah ngalami Tidak punya sahabat Sendirian Dan itu Tidak sehat Jadi sudah semua Perlu punya sahabat Sudah mungkin bertanya lah Lah saya Carinya Yonatan gimana Jawaban saya Jadilah Yonatan Buat orang lain Ya Saudara adalah Pemberian Tuhan Yang luar biasa Untuk memimpin lain Jadi jangan Jangan Tunggu Yonatan datang Jadilah Yonatan Buat orang lain Karena saudara adalah Heaven's Greatest gift Ya Pemberian terbesar Dari sorga Untuk pemimpin lain Jangan diam Jangan nunggu Jadi Yonatan Cari pemimpin lain Yang mungkin Lebih muda Kurang pengalaman Seperti Daud Ya Apa namanya Kurang pengetahuan Atau segala macam Ya Atau bukan yang lebih tua pun Tidak ada masalah Tapi jadilah Heaven's Greatest gift Buat orang lain Jadilah pemberian terbesar Dari sorga Untuk pemimpin lain Sendirian Tidak sehat Semua orang Harus punya sahabat Pemimpin manapun Harus punya sahabat Berapa tahun Dan berapa banyak Perusahaan Diteliti Bahwa orang Yang punya sahabat Di tempat kerja Itu Engagementnya Keterlibatannya Naik sangat besar Sehingga Produktivitasnya Meningkat sangat Tajak Jadi Dibuktikan di tempat Kerja juga Jadi kalau saudara Punya sahabat Dalam memimpin Maka dampaknya Akan lebih luas Jangan ada Yang memimpin Melayani Tapi tidak punya sahabat Saya ketemu Banyak pemimpin Yang berkata Saya terlalu banyak Disakiti orang Saya tidak mau Dekat-dekat sama orang Well That's sad Kita semua Pernah disakiti orang Yesus Apalagi Tapi Semua kita Butuh sahabat Yang bisa dipercaya Jangan Anggap Remeh Denggi Dalam Kepemimpinan Saudara Kenapa Demikian Yang pertama Ada Saya kutip Dari William Ben Denggi Itu memang Menyusahkan Orang lain Seperti Saul 18-9 Bila dikatakan Dia denggi Oleh karena Semua itu Dia nyusahin Daud Dia nyusahin Yang lain Tapi sesungguhnya Dia menyiksa Dirinya sendiri Jadi Denggi Atau jealous Menyusahkan Orang lain Dia Tapi dia Lebih menyiksa Dan menganiaya Dirinya sendiri Seperti Saul Tidak pernah tenang Tidak bisa tidur Diganggu Roh jahat Dan segala macam Yang kedua Saya kutip dari Jacob Sandler Yang berkata Jealousy Will kill you Faster than Anything else Denggi Kalau diizinkan Tinggal dalam Hidup saudara Akan membunuh Saudara Lebih cepat Daripada Apapun juga Yang lain Bunuhnya Bukan fisik Tapi mungkin Semangat Saudara Suka cita Saudara Energi Saudara Passion Saudara Mati Dengan cepat Bisa membunuh Saudara Lebih cepat Daripada Covid Kayaknya hidup Tapi sudah mati Denggi Yang ketiga Denggi atau Jealousy Itu seringkali Seperti Self-fulfilling Prophecy Seperti Apa namanya Berfungsi Sebagai ramalan Yang Suawujud Akan terwujud Dengan Sendirinya Karena sudah percaya Itu Contohnya Saul Dia takut Apa Dia takut Kalau tahtanya Direbut oleh Daud Justru Itu yang terjadi Ya Karena Dengginya Dia takut Tahtak Daud jadi Raja Justru itu Yang terjadi Yang kedua Dia takut Apa namanya Orang Israel Tidak Mengasih Tidak Memuja Dia lagi Maka Dia menghina Daud Di depan Orang Israel Tapi Sebaliknya Dikatakan Di 18-16 Orang Israel Semua Mengasih Daud Memuja Daud Jadi Seperti Self-fulfilling Prophecy Apa yang sudah Takutkan Ya Sehingga Sudah Dengki Karena Sudah Dengki Justru Itu Akan Terjadi Dalam Hidup Saudara Dia Pengen Supaya Apa Namanya Anak-anaknya Semua Lebih Mengasih Dia Daripada Orang lain Maka Dia pikir Daud Yang Mulai Populer Harus Dibunuh Justru Sebaliknya Anaknya Yonatan Dan Mikal Lebih Mengasih Daud Orang Yang Dia Mau Bunuh Jadi Tiga Hal Itu Ya Perlu Dipertimbangkan Jadi Sudah Pikir Kalau itu Dengki Menginggapi Sudara Orang Lain Memang Susah Tapi Sungguhnya Yang Paling Tersiksa Dirimu Tidak Tidak Ada Yang Lebih Cepat Membunuh Sudara Semangat Hidup Rohanimu Semua Dengan Selain Dengki Yang Ketiga Apa Yang Kau Takut Kau Kerjakan Dengan Dengki Justru Itu Akan Berbalik Pada Sudara Poin Berikutnya Yang Saya Pelajari Apakah Ada Yang Lebih Buruk Daripada Seorang Pemimpin Yang Mendengki Yang Menyimpan Dengki Nah Sehingga Katakan Tadi Saudara Dengki Bukan Jauh Di Sana Dengki Membuat Saudara Merasa Terancam Seperti Saul Dia Dengki Pada Daud Dia Merasa Terancam Dia Ketakutan Dan Akibatnya Apa Dengan Demikian Dia Juga Memimpin Dengan Menebar Ketakutan Dimana Mana Bayangkan Mana Ada Pemimpin Yang Lebih Buruk Daripada Pemimpin Yang Dalam Memimpin Selalu Mengancam Takutan Kemana Mana Yang Kedua Dengki Itu Menghancurkan Relationship Jealousy Always Selalu Menghancurkan Relationship Ya Memecah Belah Disunity Yang Ketiga Jealousy Bisa Atau Membelokkan Pandangan Saudara Sehingga Dalam Mengambil Keputusan Tidak Tidak Lagi Bisa Clear Tidak Lagi Bisa Objektif Jadi Jealousy Membutakan Mata Saudara Tugas Pertama Seorang Pemimpin Itu Ngambil Keputusan Make Judgment Tapi Kalau Jealousy Mulai Berpengaruh Maka Judgment Saudara Akan Pur Sekali Akan Jelek Sekali Yang Keempat Dengki Dengki Merusak Moril Anggota Karyawan Jadi Kalau Ada Dengki Di Dalam Perusahaan Saudara Ada Dengki Yang Saudara Simpan Terhadap Pemimpin Lain Gereja Lain Kenapa Gereja Itu Lebih Besar Kenapa Habat Tuhan Itu Lebih Populer Ya Kenapa Padahal Ya Biasa Biasa Maka Akan Merusak Moril Orang Di Sekitar Saudara Kalau Itu Ada Di Gereja Ada Di Pelayanan Ada Di Perusahaan Akan Merusak Dengki Iri Akibatnya Apa Kalau Morilnya Rusak Produktivitasnya Ancur Tidak Ada Hasilnya Tidak Ada Efektivitas Buahnya Tidak Banyak Yang Kelima Jealousy Atau Dengki Itu Adalah Toxic Racun Organisasi Kalau Itu Dibiarkan Ada Di Organisasi Di Gereja Di Keluarga Di Pelayanan Atau Bahkan Dipimpinannya Sendiri Yang Merasa Dengki Dengan Hambatuan Lain Dengan Direktur Lain Dengan Pemimpin Lain Maka Akan Memunculkan Dalam Organisasi Itu Distrust Culture Culture Atau Budaya Yang Saling Mencurigai Jadi Parah Sekali Tampaknya Kalau Ada Pemimpin Yang Dengki Dan Dibiarkan Terus Beroperasi Dengan Itu Setelah Dengki Beroperasi Dan Diizinkan Beroperasi Dalam Hidup Seseorang Tidak Diberantas Maka Ini Akan Menjadi Seperti Lingkaran Yang Terus Turun Kebawah Downward Spiral Terus Turun Kebawah Makin Dalam Makin Dalam Jatuhnya Seperti Ngebur Ke Tanah Kita Lihat Di Saul Begitu Dengki Dibiarkan Terus Menguasai Kepemimpinannya Berikutnya Apa Dia Menjadi Dia Berusaha Berkali-kali Paling Tidak Tiga Kali Mencoba Membunuh Daud Tiga Atau Empat Kali Berusaha Membunuh Daud Nah Kalau Ini Dijikan Dalam Kehidupan Kita Mungkin Kita Tidak Bunuh Secara Fisik Tidak Ngelempar Tombak Secara Fisik Tapi Kita Bisa Ngelempar Tombak Sarohani Kepada Orang Yang Mungkin Punya Potensi Di Pelayanan Kita Atau Hamba Tuhan Lain Di Gereja Lain Yang Kita Tengki Terhadap Atau Pemimpin Lain Pemimpin Chapter Lain Atau Pemimpin Maksudnya Juga Tidak Hebat Benar Tapi Bisa Banyak Orang Ikut Dia Dan Segala Macem Maka Kemudian Langkah Berikutnya Kita Akan Jatuh Dalam Membunuh Orang Bukan Salah Fisik Barangkali Tapi Ngelempar Tombak Kesana Ngelempar Pedang Kesana Dan Segala Macem Kalau Itu Dibiarkan Terus Maka Kita Akan Melangkai Integritas Kita Sendiri Kita Mulai Jatuh Dalam Broken Promises Kita Nggak Omongan Kita Nggak Bisa Dipegang Lagi Saul Janjiin Kamu Menikah Dengan Anak Perempuanku Yang Paling Sulung Tau-tau Pas Harinya Diberikan Kepada Orang Lain Integritas Kita Mulai Dipertanyakan Orang Berikutnya Yang Muncul Dalam Saul Adalah Betrayal Dia Mulai Menghalalkan Apa Namanya Loyalitas Mulai Berpikir Merencanakan Apa Yang Jelek Buat Daud Dia Oke lah Dikahkan Dengan Dengan Mikal Supaya Dia Terjerat Atau Taruh Di Pasukan Seribu Supaya Terbunuh Duluan Jadi Mikir Yang Jelek Tentang Orang Lain Dan Yang Jadi Nggak Ada Faithfulness Nggak Ada Loyalitas Sebagai Pemimpin Tidak Bisa Reliable Tidak Bisa Jadi Tempat Sandaran Dan Yang Berikutnya Dia Bisa Mengeksploitasi Hubungan Jadi Tidak Bisa Dipercaya Jadi Anaknya Mikal Diberikan Tapi Dengan Maksud Lain Jadi Dia Memperalat Anaknya Memperalat Orang Lain Pemimpin Yang Sudah Punya Dengki Diasanya Ujung-ujungnya Ya Gitu Semua Yang Dipimpin Anak Buahnya Bukan Dipangun Dari Pemimpin Yang Besar Tapi Diperalat Untuk Kesuksesannya Semua Orang Dieksploitasi Seakan-akan Itu Adalah Alat Untuk Keberhasilannya Dan Suksesnya Dia Bagaimana Menghancurkan Mengalahkan Dengki Ini Ada Tiga Hal Yang Saya Mau Sulkan Satu Kenakan Di Kepala Kita Kingdom Mindset There Is Room For Everyone Kerajaan Surga Itu Jauh Lebih Besar Daripada Gereja Saya Jauh Lebih Besar Daripada Pelayanan Saya Jauh Lebih Besar Daripada Perusahaan Saya Jauh Lebih Besar Daripada Organisasi Saya Ada Tempat Untuk Semua Orang Gak Usah Rebutan Tempat Ada Tempat Buat Semua Orang Dalam Kerajaan Surga Yang Kedua Kenakan Vulnerability Atau Pola Pikir Yang Rentang Artinya Apa Kita Mesti Hati-hati Karena Apa Namanya Jealousy Atau Dengki Itu Selingkali Nyusupnya Kita Tidak Tahu Pelan-pelan Sekali Kita Denger Ramongan Orang Yang Orang Itu Mungkin Tidak Ada Maksud Apa Dia Cuman Ngomong Tentang Bagaimana Tuhan Bekerja Atau Pakai Pendeta Di Gereja A Atau Apa Namanya Presiden Chapter Di B Atau Perusahaan C Atau Keluarga A Tapi Kemudian Iblis Memasukkan Jealousy Dengki Dalam Kehidupan Kita Jadi Kita Harus Pasang Alat Dalam Hidup Kita Untuk Memonitor Terus Dicek Terus Ada Dengki Nggak Dalam Hidup Kita Ada Dengki Nggak Dalam Hidup Kita Karena Masuknya Kita Saling Nggak Sadar Ada Orang Bicara Tentang Hamba Tuhan Tentang Memimpin Lain Yang Populer Tentang Direktur Lain Yang Sukses Masa Lalu Masa Gini Kita Nggak Merasa Senang Nyusup Pelan-pelan Dalam Kehidupan Kita Kalau Dibiarkan Ujungnya Seperti Tadi Jadi Yang Nomor Dua Pasang Sistem Dalam Kehidupan Kita Untuk Ngawasi Ini Yang Nomor Tiga Sudara Harus Jalan Dengan Orang Lain Seperti Yonatan Dengan Daud Yang Yonatan Menjaga Nggak Ada Dengki Segala Macam Karena Dia Committed Himself Dengan Daud Jadi Punya Sahabat Sperjalanan Pemimpin Sahabat Sperjalanan Seperti Yonatan Dengan Daud Yang Akan Menjagai Saudara Ini Tiga Hal Mindset Nya Adalah Kerajaan Surga Punya Ruang Yang Luas Semua Bisa Bermain Dan Semua Destininya Adalah Bergampak Buat Tuhan Yang Nomor Dua Buat Sistem Karena Jealousy Itu Masuknya Kadang Lembut Pelan Tapi Awas Awas Dia Makin Berakar Dan Makin Berbahaya Buat Saudara Yang Ketiga Cari Jonathan Atau Cari Daud Jadi Jonathan Buat Daud Itu Akan Menolong Saudara Tanda Tanda Kalau Saudara Sudah Kemasukan Jaganya Sistemnya Dibangun Tapi Yang Dijaga Apa Tanda Tandanya Jangan Sampai Ini Ada Dalam Saudara Kalau Ini Muncul Segera Ditangani Dengan Baik Yang Pertama Saudara Tidak Terlalu Suka Kalau Dengar Orang Lain Sukses Ya Kalau Orang Lain Itu Orang Yang Sudah Kagumi Dan Segala Macem Sudah Tidak Bapak Tapi Kalau Ada Orang Yang Sudah Merasa Itu Kompetitor Sudah Saudara Atau Hamba Tuhan Tuhan Lain Pemimpin Lain Direktur Lain Saudara Merasa Gak Terlalu Bahagia Dengan Suksesnya Orang Lain Itu Tanda Ada Roh Jealous Mulai Menyusup Yang Kedua Saudara Gak Suka Dengan Popularitas Pemimpin Lain Alasannya Apapun Juga Ya Mungkin berasa Ya kalau dilihat dari Biasa-biasa saja Dan segala macam-macam mungkin Mulai justify Ya mungkin sudah tidak ngomong Tapi di dalam hati kok Tidak sepopuler dia Yang ketiga Saudara mungkin dilubuk hati yang paling dalam Berharap orang ini Pemimpin ini Hamba Tuhan ini Ya Tidak terlalu berhasil Ya berhasil dikit-dikit bolehlah Tapi tidak terlalu sukses besar sekali Ya Ini tanda ketiga Bahwa jealousy sudah menyusup dalam saudara Dan yang keempat Saudara tanpa sadar mulai bragging Mulai Mengumbar Membanggakan keberhasilan-keberhasilan Saudara Seringkali karena ini terancam Saudara merasa ada orang yang lebih berhasil Saudara perlu untuk mengungkapkan semua keberhasilan saudara Kepada orang lain Empat hal ini Kalau sudah tangkap dengan radar saudara Segera berdoa cari Jonathan Untuk berdoa cari daud Untuk bereskan itu Asalnya dari mana sih Penyebabnya apa Penyebabnya jealous atau dengki itu apa Akarnya dimana Sumbernya apa Nomor satu adalah Comparison Banding-bandingkan Ya Kita gak boleh bandingkan diri kita dengan siapapun juga Ya Karena hasilnya pasti gak baik Kalau kita merasa lebih Kita jadi sombong Kita merasa kurang Kita jadi jealous Ya Yang memulai semua ini apa sih Daud, Saul, dan semua orang Waktu itu pulang perang Ada perempuan-perempuan Nyanyi dan narih Nyanyinya lagunya Dia salah Mereka salah pilih lagu kali Ya Kalau lagunya itu lagunya Miriam Waktu keluar Melewati laut merah Yang dipuji-puji Tuhan Gak ada masalah Ini yang lagunya Liriknya keliru Dia membandingkan Daud dengan Saul Gak ada gunanya Ya Ini awalnya semua Kalau mungkin Tidak ada peristiwa itu Mungkin ceritanya gak tau Jadi lain Ya Tapi mulai dengan Membanding-bandingkan Saudara mungkin dalam kehidupan sehari Jadi dengar Orang mulai Membandingkan Ya Pendeta satu dengan pendeta lain Pemimpin satu Pemimpin lain Presiden chapter satu Presiden chapter lain Ya Pemimpin sekarang Memimpin masa lalu Membanding-bandingkan Ya Selalu Akan Memunculkan hal yang tidak baik Khususnya Jelesi Khususnya dengki Itu nyusup pelan-pelan Bahkan mungkin bisa menyangkalinya Tapi Di dalam hati Ya itu ada Ya saya merasa Ada dengkinya Gitu Yang kedua adalah Inflated ego Ya Penggelembungan ego Kadang-kadang Karena kita dihina Reaksinya adalah Ingin Apa Digelembungkan ego kita Ya tadi Breaking Cerita keberhasilan kita Sukses kita Tampak hidup kita Dan segala macam Dan kemudian Kalau ada orang yang Punya keberhasilan lain Kita mulai Jealous Mulai dengki Saya lebih daripada dia Dan segala macam Yang ketiga Adalah rasa Insecure Rasa tidak aman Ya Pemimpin yang rasa Tidak aman Dan ekspresinya ya Jealous Dengki Takut kehilangan kedudukan Takut kehilangan kenyamanan Takut kehilangan kasihnya orang Takut kehilangan hormatnya orang Takut kehilangan popularitas Semua itu karena Insecure Dia tidak merasa Dikasihi enough Diterima enough Insecure Dan yang keempat Adalah lack of confidence Biasanya orang yang lack of confidence Itu karena dia Tidak bersandar pada Allah Ya Dia berjuang Apa Dengan Dengan kekuatannya sendiri Siapapun kita Butuh pertolongan Tuhan Karena confidence kita datangnya dari dia Kalau kita ngandalkan kekuatan sendiri Ujung-ujungnya kita akan lack of confidence Kalau kita lack of confidence Maka Jealousy Akan merayap dalam kehidupan kita Mulai masuk Dan meracuni kehidupan kita Jadi kita tahu Sumbernya dari mana Ya Banding-bandingkan Inflated Ya ego yang di Kelembungkan Karena mungkin kita dihina Tidak mampu Jadi kita Apa Tegak Kita sebuktikan Dan segala macam Kemudian Muncul jealousy Insecure Rasa tidak aman Dan yang keempat Lack of confidence Keempat hal ini Ya Semestinya Mudah diselesaikan oleh Ferman Tuhan Tidak ada seorangpun yang Immune Tidak pernah dihinggapi rasa dengki Ya Semua kita pernah Bagaimana Sudah coba refleksi di masa yang lalu Strategi saudara Saat menyadari Saat menyadari Rasa dengki Yang perlahan-lahan Merayak dalam hati saudara Dan pikiran saudara Strategi mengatasi itu Saudara Di masa lalu Bagaimana Bisa saja Strategi berhasil Bisa saja Tidak berhasil Bisa saja sudah merasa Iya Hari ini saya masih ada Dengki Ada dengki ini Tidak ada masalah Ya Karena ke depan pun Saya rasa kadang-kadang Ini akan terus Menyerang kita Cuma kita perlu Buat sistem Menjaga itu Dan punya strategi Mengatasinya Bagaimana Apa yang kita Lihat Di pasal 18-19 Itu adalah awal Daripada Masa-masa sulit Yang dialami oleh Daud Setelah pasal 19 ini Waktu Daud bisa Lepas dari Kejaran Saul Di Rama Ya Kemudian Lapor Ke Yonatan Dan kemudian Besoknya ketahuan Bahwa memang Saul ingin bunuh dia Sekitar 13-14 Tahun berikutnya Adalah masa-masa Yang paling sulit Dalam hidupnya Daud Dia dikejar-kejar Mau dibunuh Ya Berkali-kali Terjepit Harus pura-pura gila Dan segala macem Jadi dia yang diusia Kira-kira mungkin 15 tahun sekarang Dia dikejar-kejar Dan untuk 13-14 tahun Kemudian Ya Seperti Mungkin dia bertanya Lo mana janji Tuhan Mana urapan Tuhan Mana berkat Tuhan Mana penyet Dan segala macem Karena memang dia ngalami Perlarian di Padanggurun Tapi justru Tapi justru 13-14 tahun Yang dia lewati Di Masa kelam Di Padanggurun itu Menjadi Masa yang luar biasa Sekolah yang luar biasa Buat dia Beda dengan Saul yang gak pernah Ngalami sekolahnya Tuhan ini Dia gak Finish well Sedangkan Daud Finish well Karena apa Karena sekolahnya ini Nah kita 2 tahun terakhir Nyalami covid Semua orang berpikir Kapan covid selesai Cuman mungkin Doa kita di tahun 2022 Bukan kapan covid selesai Tapi Legacy apa Yang bisa diciptakan Lewat semua ini Keadaan yang sulit ini Saya beri Tema terakhir Stream out of wilderness Jadi Aliran air segar Yang mengalir Di Padanggurun 13-14 tahun Daud Dikejar-kejar Mau dibunuh oleh Saul Ya Kesana kemari Kadang-kadang kelaparan Gak punya roti Harus Apa namanya Ngambil roti Di tempatnya Para imam di Nob Dan segala macam Pada saat itulah Fondasi Daripada Legacy-nya Yang paling besar Di-establish Legacy-nya Daud apa Ya kitab Masmur Sebagian besar Kitab Masmur Ditulis oleh Daud Dan yang paling Kokoh Banyak yang ditulis Pada masa-masa ini Ya Contohnya Masmur 18 34 52 54 57 59 63 Dan lebih lagi Ditulis di masa-masa Yang sulit ini Masmur-masmur Atau Lagu-lagu Yang menginspirasi Banyak orang Sampai hari ini Jadi Jadi justru di masa-masa Yang paling sulit Justru Awal daripada Kitab Masmur itu Dibangun Ya Lewat kehidupannya Daud Di masa-masa Yang sulit ini Hubungannya Yang intim Dengan Tuhan Passion-nya itu Berkembang Ya Contohnya Di salah satu Masmur yang dia Apa namanya Dia tulis Dimulai Di pasal 63 Ayat 1 Oh God You are my God Early will I seek you My soul thirst for you My flesh long for you Di tempat saat dia dikejar-kejar Mau dibunuh oleh Saul Dia berkata Engkau lah Allahku Di waktu pagi hari Aku mencari engkau Yang pertama artinya Sebelum cari yang lain Cari Tuhan dulu Jiwaku dahaga Akan dikau Dan Tubuhku rindu Akan Dikau Ya Ini Jadi pada saat yang paling sulit Paling kelam Paling gelap Dalam Apa Perjalanan hidupnya Kepepimpinan Daud Justru Disitulah Keintimanya Dengan Tuhan Dikembangkan Passion-nya terhadap Tuhan Early in the morning I seek you My soul Jiwaku haus Akan engkau Dagingku Merindukan engkau Yang ketiga His compassion heart Ya Hati yang berbelas Kasian Memperdulikan Orang yang lemah Yang miskin Bertumbuh Menjadi kuat Di masa-masa Yang sulit ini Salah satu Masmur Yang dia tulis Di masa-masa Pelarian ini Mas Murti Gampat Ayat 18 Berkata Tuhan Dekat dengan orang Yang patah hati Dan menyelamatkan Mereka yang Hancur dalam roh The Lord is near For those who have Broken heart Or the broken hearted And safe Such as Have a contrite spirit Ya Di waktu yang Dia ngalami Broken heart Ya Patah semangatnya Dia merasakan Tuhan dekat Dan membuat dia Sekarang Compassionate Seperti pemimpin yang Berbelas kasihan Kepada mereka yang Ditindas Yang terakhir Dia membangun Hati yang bersandar Pada Tuhan Di masa-masa ini juga Ini adalah Selain Tulisan-tulisan Masmur yang banyak Tadi ada 14 Atau lebih Masmur Ditulis di masa 13 Tahun ini Ya Tapi juga Hati yang membuat dia Menjadi pemimpin yang Sukses Ya Intimacy dengan Tuhan Compassionate Membelai yang lemah Dan kebergantungan Pada Tuhan Dibangun di masa-masa Sulit ini Di Masmur 59 Yang dia tulis Di masa dia Lari menyelamatkan Nyawanya Dikejar Saul Ayat 9 berkata You are my strength I watch for you You God Are my fortress Dikatakan Engkau kekuatanku Aku mau berpegang padamu Sebab Tuhan itu Kota bentengku Nah kita sering nyanyikan Lagu-lagu seperti ini Tuhan kota bentengku Tapi kita gak sadar Lagunya dibangun Dalam keadaan yang real Dimana nyawanya Sedang Dipertaruhkan Hampir hilang Dan dia ngalami Tuhan Adalah benteng hidupnya Nah Kita Memasuki tahun 2022 Kita gak tahu Apa yang bakal terjadi Dengan Omikron Dengan Covid Tetapi Percaya satu hal Bahwa di masa-masa Sulit dalam kepemimpinan kita Biasanya itu Masa-masa yang Paling produktif Untuk kekekalan Daud Establish Legasinya Waktu dia Tiap hari harus Menyelamatkan nyawanya Dikejar-kejar Oleh Saul untuk dibunuh Intimasi dengan Tuhan Yang menjadi Brandmarknya Apa namanya Brandingnya Daud Dibangun Dibangun Waktu dia Dikejar-kejar Mau dibunuh Tiap hari Compassionnya Belas kasihanya Membela yang lemah Dan hatinya Yang bergantung pada Tuhan Juga dibangun Waktu itu Dan itu Dengan itu Saya ingin katakan Bahwa saudara Jangan memasuki tahun 2022 Tanpa harapan Ya sudah kita flow aja Berharap karena Di masa-masa ini Banyak legasi Akan ditegatkan Akan menjadi branding Hidup saudara Kemudian hari Di masa COVID Di masa yang sulit Seperti ini Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton